Selamat siang saudara saudari rekan-rekan guru dan para hamba Tuhan di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi mari kita menguji Tuhan mengawali persekutuan kita dengan pujian 323 Aku mau menjadi murid Yesus Lord, I want to be a Christian Ku mau jadi murid Yesus di dalam jantungku Ku mau jadi murid Yesus Tuhan ku Di dalam jantungku Ku mau jadi murid Yesus Tuhan ku Ku mau dipenuhi kasih di dalam jantungku Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku Di dalam jantungku Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku 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 Di dalam jantungku Ku mau lebih mirip Yesus Tuhan Mari kita bertoa Bapak kami yang telah menciptakan kami Bahkan menyelamatkan kami Melalui putra tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus Pada siang hari ini kembali kami datang menghadap engkau Alah kami yang kudus Ya Bapak walaupun kami manusia berdosa Tetapi melalui rencanamu Sebelum dunia engkau ciptakan Untuk mengangkat kami Yang engkau sudah pilih menjadi anak-anakmu Melalui putramu Yesus Sehingga kami dapat datang kehadapanmu yang kudus Melalui nama Yesus Yang melalui darahnya Semua dosa kami dapat dihapus Kami mohon engkau mengampuni dosa kami Melayakkan kami untuk datang kehadapan engkau Karena Tuhan Yesus sudah berjanji Pada saat dua atau tiga Bahkan lebih anak-anakmu bersekutu Dalam nama Yesus Maka Tuhan Yesus hadir bersama-sama kami Kami bersyukur ya Bapak untuk bersekutuan ini Kiranya namamu dimuliakan Kami serahkan hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ujian tadi itu adalah lagu rakyat ya Ayat 38 Injil Markus 8 8 Ayat 34 Sampai ayat terakhir yaitu ayat yang ke 38 Karena hanya beberapa ayat Mari kita membacanya dengan serentak ya Markus 8 34 Demikian bunyi firman Tuhan 3 2 1 Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Dan karena Injil Ia akan menyelamatkannya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Karena apakah yang dapat diberikannya Sebagai ganti nyawanya Sebab barang siapa malu karena aku Dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan Yang tidak setia dan yang berdosa ini Putra manusia pun akan malu Karena orang itu apabila ia datang Kelak Dalam kemuliaannya Bapanya Diiringi Malaikat-malaikat kudus Terpujilah nama Tuhan Dan diberkatilah kita yang berkesempatan Membaca firmannya Dan merenungkan firmannya Kita sudah sampai di Pasal 11 ya Pelajaran 11 Tolong dibuka diktatnya Halaman 102 Tentang pemuritan Diberi judul juga Mengikut Yesus Tekstnya selain Markus 8 Lukas 14 ya Ayat 26 Sampai 33 Jadi disini yang pertama Akan disinggung adalah Tentang harga ya Harga Harga disini Memang kalau kita percaya Yesus Sama sekali kita Tidak membayar apapunnya Gratis Anugerah keselamatan itu Diberikan cuma-cuma Asal kita mendengar Tentang Injil Yesus Kita percaya Maka langsung kita Diberi hadiah terbesar Yaitu Kita lahir baru Diangkat menjadi Anak-anak Allah Itu Semua Dibayar lunas oleh Allah Melalui Yesus Sama sekali Tidak perlu kita keluar Setetes Keringat pun Untuk diselamatkan Ini bedanya Agama Kristen Dengan semua agama di dunia Semua agama di dunia Pengikutnya harus Bekerja Bekerja-bekerja Sesuai dengan syarit agamanya Dan mudah-mudahan Bisa Selamat Tetapi Kalau kita lihat di Alkitab Itu gak bisa Karena tidak ada manusia Yang bisa melaksanakan Perintah Allah Dengan sempurna Makanya kita Diberi Penyelamat Yang namanya Yesus Yesus lah yang Mengerjakan semua Syarat Seorang dapat Diselamatkan Melalui hidupnya Tanpa dosa Sehingga dia bisa Menanggung seluruh dosa manusia Dengan darahnya Dosa-dosa kita Bisa dihapus Bukan sampai disitu loh Yesus mati Dikubur Dia bangkit Dari kematian Ya satu-satunya Kubur di dunia ini Yang saat ini kosong Adalah kuburnya Yesus Dia sudah Mengalahkan maut Tidak ada Siapapun di dunia ini Yang mengaku dirinya hebat Yang bisa mengalahkan maut Tidak ada Ya kita Tidak usah pergi jauh-jauh Kita pergi Ke Jawa Disitu Semua Presiden Indonesia Dikubur di tanah Jawa Soekarno Soekarno tuh Dia mau dikubur di Bogor loh Soeharto Tidak izinkan Kenapa? Kalau dia dikubur di Bogor Banyak pengikut Soekarno Akan bagaimana? Masih bisa Mempersatukan politiknya Jadi Soeharto bilang Dia hanya boleh dikubur Di tanah Kelahirannya Blitar jauh dari Jakarta Ya masih ada kuburannya Nah kuburan presiden kedua Soeharto ada di mana? Ada di Solo Di mana? Solo Ya Kemudian setelah itu Presiden berikutnya Namanya Habibi Ya setelah Habibi Gusdur Kita lihat Kuburan-kuburan mereka Masih bisa kita kunjungi Tapi kalau kita pergi Ke kuburnya Yesus Di kota Yerusalem Uburnya kosong Karena dia sudah bangkit Dengan apa? Tubuh mulia Ini kekristenan yang perlu kita ketahui ya Kalau orang percaya Yesus Satu saat kita akan diberi Yang namanya tubuh mulia Yang tidak akan pernah sakit lagi Tidak akan pernah berdosa lagi Tidak akan pernah mati Ya jadi itu Namanya tubuh mulia Seperti tubuhnya Yesus Yang sudah bangkit Dari antara orang mati Itu kita dapatkan Dengan hanya percaya dan menerima Tidak usah dibayar Ya seperti Udara yang kita hirup Tidak ada ya Kita perlu hirup udara Disuruh bayar Oleh siapapun Tidak ada Gratis udara itu Paham ya? Kalau kita makan Kita perlu beli Bahan makanan Untuk diolah menjadi makanan Siap saji Perlu kita bayar Tapi udara Gratis Yang paling penting loh Nah keselamatan juga sama Diberikan hadiahnya Cuma-cuma Tetapi Nah setelah kita percaya Yesus Kita perlu Bagaimana? Menyatakan diri Kita itu semakin hari Semakin mirip Yesus Itu namanya Menjadi murid Apa itu menjadi murid? Semakin hari Semakin mirip apa? Tuhan Yesus Nah kalau kita lihat Bahwa banyak orang Kristen Yang mengaku Dirinya Kristen Kenapa? Karena dilahirkan dari keluarga Kristen Contohnya Orang Dayak Ya kan? Lahir Sudah Kristen Orang Batak Orang Ambon Orang Menado Orang Menado Sudahkah Kamu Percaya Yesus? Kapankah Kamu Percaya Yesus? Kalau Belum Yang Mereka Disini apa? KTP Kristen Tanpa Pertobatan Kalau Tanpa Pertobatan Dia Tidak Bisa Menjadi Seperti Yesus Paham ya Kalau Dia Mau Menjadi Seperti Yesus Itu Hanya Pura-Pura Seperti Siapa? Judas Iskariot Ya Hanya Apa? Kamuflasa Dia Bukan Aslinya Seperti Itu Nah Kalau Kita Lihat Orang Yang Mengaku Dirinya Kristen Tetapi Ya Belum Sungguh-sungguh Percaya Yesus Dia Bukan Hanya Tidak Bisa Masuk Dalam Kerajaan Sorga Dia Bahkan Menjadikan Dia Imej Orang-orang Kristen Itu Enggak Baik Kenapa? Karena Mereka Bisa Membuat Orang Tersandung Karena Mereka Mengaku Kristen Padahal Hidupnya Tidak Seperti Yang Tuhan Yesus Inginkan Ya Kalau Buat Orang Tersandung Itu Dalam Bahasa Asli Disitu Skandal Ya Skandal Seperti Kita Disana Banyak Akar Pohon Ya Kalau Anak-Anak Enggak Waspada Dia Lari-Lari Di Playground Dia Bisa Tersandung Dan Catuk Ya Kita Akan Rencanakan Nanti Bisa Ditimbun Dengan Tanah Lebih Tinggi Supaya Akar-Akar Pohonnya Tidak Timbul Lagi Ya Itu Yang Perlu Kita Kerjakan Halaman Berikutnya 103 Nah Disitu Tuhan Yesus Berkata Siapa Yang Mau Mendirikan Sebuah Menara Menara Itu Zaman Dulu Bisa Saja Terletak Di Gapura Kota Ya Karena Ditempatkan Di Tempat Tinggi Untuk Melihat Memantau Jangan-Jangan Musuh Sudah datang Menyerbu Sudah kelihatan Itu menara Ya Itu menara Di Pintu gerbang Kota Nah Ada juga Menara Untuk Menjaga Kebun Kebun Atau Peternakan Peternakan Supaya Jangan-Jangan Sampai Pencurinya Sudah Mau Datang Orang Yang Punya Tidak Tahu Nah Barang Siapa Mendirikan Menara Dia Harus Lebih Dulu Menghitung Biayanya Jangan-Jangan Jangan-Jangan Kalau Dia Sudah Mendirikan Tapi Tidak Bisa Selesai Maka Dia Akan Menjadi Orang Yang Bagaimana Malu Demikian Juga Kalau Kita Mau Menjadi Murid Yesus Apa Yang Harus Kita Berikan Atau Kita Bayarkan Lukas 9 23 Katanya Kepada Mereka Semua Setiap Orang Yang Mau Mengikut Aku Nah Ini Mengikut Yesus Ia Harus Menyangkal Diri Menyangkal Dirinya Sendiri Memikul Salibnya Disini Injil Lukas 9 Ada Highlight Yang Satu Kata Tidak Ada Di Injil Markus Setiap Hari Setiap Hari Dan Mengikut Aku Nah Kemudian Dibahas Apa Itu Istilah Satu Menyangkal Diri Yang Kedua Pikul Salib Ketiga Ikut Yesus Nah Menyangkal Diri Kalau Kita Lihat Disini Kita Menjadi Manusia Yang Sudah Tidak Egois Ego Yang Bagaimana Si Aku Yang Lama Itu Sudah Bagaimana Kita Salibkan Di Salibnya Yesus Apa Itu Si Aku Yang Lama Kalau Kamu Buka Dalam Pelajaran Yesus Ada Yang Disebut Sebagai Rincian Dosa Rincian Dosa Apa Itu Rincian Dosa Harus Kita Ingat Sebagai Guru Karena Ini Penting Karena Ini Yang Akan Kita Selalu Lihat Dalam Diri Karakter Murid Murid Yang Belum Sungguh Sungguh Percaya Yesus Yang Pertama Itu Apa Picacu Apa Picacu Pi Pikiran Jahat Ya kan Dua Ca Cabun Cabun Itu Apa Cabun Itu Pornografi Ya Dalam Bahasa Aslinya Cabun Cu Curi Picacu Itu Dalam Diri Kita Ada Gain Picacu Karena Kita Keturunan Adam Ya Tidak Perlu Orang Belajar Pikiran Jahat Itu Pasti Sudah Ada Cuma Levelnya Level Satu Dua Tiga Empat Lima Itu Beda Beda Ya Picacu Yang Kedua Adalah Sumbu Jira Sumbu Jira Itu Sumpah Palsu Bu Itu Bunuh Makanya Kita Lihat Sekarang Begitu Banyak Pembunuhan Diberitakan Bermacam Macam Bahkan Yang paling Mengagetkan Ada Dua Anak Perempuan Mereka Bersatu Membunuh Bapaknya Ada Baca Enggak Berita Itu Dua Anak Perempuan Bapaknya Buka Warung Mereka Datang Menghabisi Nyawa Dari Bapaknya Kemudian Ada Juga Istri Bersama Anaknya Bersama Calon Menantu Sama-sama Membunuh Ayahnya Tidak terhitung Pembunuhan Yang terjadi Dalam Kandungan Namanya Pengguguran Sumbu Jira Sumpah Palsu Bunuh Ji Jinah Jinah itu apa? Jinah itu beda Dengan cabul Kalau jinah itu Mengambil Istri orang Atau Mengambil Suami orang Itu Ji Jinah Oke Setelah itu Jalinari Apa Jalinari Jahat Li Licik Na Napsu Ri Apa? Iri Apa? Jadi sebagai guru Setau loh Murid-murid kita Kadang-kadang Keluar yang seperti Oh kita tahu Itu warisan dari Adam Kalau dia tidak percaya Yesus Itu selalu muncul Yang tak bisa Ditolak Yang terakhir itu Hu Sombal Hu Hujat Tahu gak hujatnya? Menghina Namanya Yesus Yesus mengusir setan Dengan kuasa Roh kudus Dikatakan Oh eh Dia mengusir Setan Dengan Penghulu setan Hu Hujat Som Sombal Tadi kita makan Ada sombal Sambal Terakhir Sombal Sombong Apa sombong? Sombong itu ada dua Dia orangnya Tidak Tidak Kaya Tapi menampakkan dirinya Kaya Sombong kan? Dia yang tidak punya Dia bilang dia punya Seperti di Indonesia kan Banyak orang menipu kan Dia pakai Pakain abri gitu Dia cari Apa? Orang yang bisa ditipu Pangkatnya kolonel Banyak itu orang ketipu Padahal dia bukan kolonel Dia bukan KPK Tapi menyamar Menyamar Itu namanya sombong Yang terakhir itu Sombong Yang kedua Dia benar-benar Berprestasi Tapi dia ingin Semua orang tahu Dia berprestasi Bahwa prestasinya itu Apa? Bukan dari Tuhan Seperti Nebukad Nesar Daud juga pernah sombong Dia menjadi raja Yang rasanya sudah bagus Dia minta kepada Panglimanya Pergi seluruh Israel Sensus Supaya kelihatan Saya ini orang hebat Berapa rakyat saya Berapa mentara saya Akhirnya Tuhan Bagaimana? Mengatakan Eh Daud Kau sombong Harus bertobat Yang terakhir itu Bebal Apa bebal? Sudah dikasih tahu Tidak mau berubah Be Bebal Sama itu anak-anak Dari tahun lalu Kelakuannya sama Yang saya paling takut itu Kalau ada anak nakal Duduk dekat Dekat Habis itu Seperti Jesslin Sebelahnya siapa? Ludwig Aduh Itu memang Sudah tidak ada tembok Berlin Ya jadi Harus diatur Supaya ada apa? Ada penengahnya yang tidak nakal Jadi ingat ya Apa itu? Tabiat dosa lama Picacu Sumbu jira Jari nari Husombal Nah itu Si aku yang lama Harus kita salibkan Nah Kalau kita Disebut ya Yang pertama Kita harus Sangkal diri Ya ingatnya itu juga muncul dari diri kita loh Walaupun kita sudah percaya Yesus tuh Tabiat-tabiat tuh Kadang-kadang muncul Yang kedua Kita lihat ya Pikul salib Apa maksudnya pikul salib? Didikat ini Jelaskan Bahwa Yang memikul salib adalah orang yang akan disalib Artinya Kalau kita mengikut Yesus Kita berani ya Demi nama Yesus Walaupun kita Kehilangan nyawa Sama dengan Yesus yang disalib Itu pikul salib Ya Karena kita Menyatakan kebenaran Yesus Ya orang bisa saja Ya seperti orang Yahudi Melempar mati Ya orang yang bersaksi untuk Yesus Contohnya siapa? Stephanus Dia memberitakan tentang Yesus Akhirnya orang Yahudi Ya seret dia keluar kota Dilempari dengan batu sampai mati Itu artinya pikul salib Berani kita menjadi Ya bukan syahid tapi martir Martir ya Martir itu dari kata martir kita dapatkan saksi Kita menjadi saksi Yesus Yang kalau kita memberitakan kebenaran Bisa-bisa saja kalau Tuhan izinkan loh Ya kita dibunuh karena nama Yesus Karena nama Injil Ya sangkal diri Pikul salib Dan yang terakhir Ikut Yesus Nah Yesus mengatakan ya Semua Kalian datang padaku Ya ikutlah aku Nanti kita akan pelajari Lebih lanjut Apa yang dimaksud dengan Mengikut Yesus Nah kita lihat ya Mengikut Yesus Di dalam Galatia 2.2.0 Halaman 1.0.3 Nah disitu dikatakan Hidupku yang ku hidupi sekarang Di dalam daging Adalah hidup oleh iman Dalam nama putra Allah Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Aku hidup Tetapi bukan lagi Aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup Di dalam aku Ya mengikut Yesus itu Tiap hari kita belajar dengan Yesus Kita setiap hari Membaca ya Injil Tuhan Yesus Sehingga kita bisa bagaimana Ya memwujudkannya Kehidupan Yesus Dalam kehidupan kita Ya sifat-sifat Yesus itu apa Dia tidak sombong Dia rendah jantung Dia lemah lembut Ya dia juga memberikan tugas Pada kita Dan dia membantu kita Melaksanakan tugasnya Sehingga tugas yang Tuhan Yesus Berikan pada kita Disebut bagaimana Enak dan ringan Ya bukan beban berat Nah sekarang kalau kita lihat selanjutnya Di dalam halaman Satu kosong empat Kita yang sudah percaya Yesus Kita mempunyai Beberapa sebutan Yang pertama Disebut Di dalam Kristus Jadi siapa yang di dalam Kristus Ingat ya Di dunia ini hanya ada dua golongan manusia Yang pertama Yang tidak percaya Yesus Disebut di dalam Adam Ingat beba ya Di dalam Adam Siapapun dia Tetapi yang sudah percaya Yesus Ya Alkitab mengajarkan Kita sudah di dalam Kristus 2 Korintus 5.17 Disebut bukan hanya di dalam Kristus Kita disebut sebagai Ciptaan baru A new creation Ya karena kita lahir baru ya Sudah dijelaskan sebelumnya Bahwa sebelumnya Rohani kita mati Tetapi ya oleh Tuhan Yesus Melalui kuasa roh kudus Kita diberi Ya hidup baru Artinya apa Yang lama Apa yang lama tadi Picacu Sumbu jira Nyali dari Husombal Sudah berlalu Artinya kita sudah dibebaskan ya Dari penjajahan dosa Sesungguhnya Yang baru Sudah datang Apa itu yang baru Sudah datang Yaitu kita sudah bertobat Sudah sungguh-sungguh percaya Yesus Coba kita buka Galatia 5 ya Disitu ada Satu buah roh kudus Dalam sembilan aspek Galatia 5 Yang diatasnya itu adalah Si aku yang lama ya Yang tadi Sudah saya singgung Perbuatan daging Cabul Cemar Hawa nafsu Dan sebagainya Berhala sihir Seteru Selisih Iri Amarah Kepentingan diri Penjidraan Roh pemecah Dengki Pembunuhan Kemabukan Pesta porak-poranda Dan sebagainya Itu si aku yang lama Kemudian manusia ciptaan baru Ayat 22 Kita baca Sampai Ayat 24 3 2 1 Tetapi buah roh Ialah Kasih Sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemba-lembutan Penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang halal itu Barang siapa Menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging Dengan segala Hawa nafsu Dan keinginannya Jadi disini ada Sembilan aspek ya Aspek dasarnya adalah Kasih Suka Damai Kemudian dengan Modal dasar itu Kita dibuat menjadi 6 aspek berikutnya Kita percaya Yesus Pasti ada kasih Allah Suka cita diselamatkan Ada damai Itu pasti loh Itu otomatis diberi Gak usah kita cari kemana-mana Tiga modal dasar Kalau orang percaya Yesus Ada apa dia? Satu Kasih Allah Suka cita Dia sudah menjadi anak Allah Ketiga apa? Sudah ada damai Tapi yang lain-lain Kita perlu berjuang Apa itu perjuangannya? Panjang sabar Panjang sabar Lakukan kebaikan Setiap hari Dengan kemurahannya Kemudian Setia Itu juga perjuangan kita loh Lemah lembut Dan terakhir Penguasaan diri Tiga modal dasar diberikan Dan enam yang lain-lain Ya harus kita Laksanakan Dalam hidup kita Sehari-hari Nah kalau kita lihat Di dalam Diktat halaman 1.04 Sudah kita Baca sebelumnya Bahwa Ayat kunci Dari Orang yang sudah percaya Yesus Adalah 2 Korintus 5.17 2 Korintus 5.17 Ini jangan Kita tidak tahu ya Referensinya Nah sekarang kita lihat lagi Satu persatu Disebut Dalam diktat 1.04 Haliannya terakhir Memikul salib Tadi saya sudah katakan Orang yang memikul salib Di halaman 1.05 Seperti yang disebut Dalam Matius 11.28-30 Datanglah kepadaku Ini undangannya Semua yang letih-lesu Dan berberan-berat Aku akan memberikan Di sini Bukan hanya Kelegaan ya Tapi istirahat Ponsit ya Kepadamu Pikulah ku yang kupasang Dan belajarlah Dariku Karena aku lemah-lembut Dan rendah jantung Dan jiwamu akan mendapatkan Ketenangan Sebab ku yang kupasang itu enak Dan beban ku pun ringan Jadi ini Menjadi Ayat kunci Bahwa Kalau kita Mau datang pada Yesus Mengikut Yesus Kita akan diberi Yang namanya Istirahat Istirahat itu artinya Seperti ya Kita bekerja ya Lima hari Hari ke enam Sabtu Minggu Kita break Apalagi guru Punya satu Preferensi khusus ya Dalam masa liburan Anak sekolah Sebagian Waktu liburan itu Guru boleh libur ya Jadi kalau di jumlah Lebih daripada Hari cuti wajib Kalau hari cuti wajib itu Satu tahun itu Dua minggu kan Nah kalau guru kan enggak Ya satu Ya maksudnya Kerja kantor gitu ya Dua minggu itu Ya boleh ambil cuti Tapi guru kan Waktu mengajar kan Kecuali sakit Dan keperluan khusus Boleh cuti ya Boleh izin Tapi Selebihnya enggak Jadi waktu Liburan anak sekolah ya Di Antara dua semester itu Kantor kan tutup kan Ya enggak diwajibkan masuk Walaupun ada sekolah lain itu Mereka mewajibkan Yang guru-gurunya masuk Karena Ya seperti PNS gitu ya Tapi kalau kita kan tidak ya Jadi kita bersyukur Kita bisa break Nah kalau kita lihat disini Itu artinya Kita diberi Yang namanya istirahat Nah kita lanjutkan Seperti yang tadi kita baca Markus 8.35 Karena siapa yang mau Menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa Kehilangan nyawanya Karena aku Dan karena Injil Ia akan Menyelamatkannya Ini yang tadi kita baca ya Dalam Markus 8 Mari kita Kembali ke ayat itu Ayat 34 Sampai 38 Ayat Yang ke 35 Baru saja kita baca Ayat yang ke 36 Apa gunanya Satu orang Memperoleh seluruh dunia Tapi Ia kehilangan nyawanya Jadi Artinya Walaupun kita Di dunia ini Bisa Sukses ya Tapi kalau kita Tidak mengikut Yesus Itu sia-sia Karena di ayat 37 Dikatakan Karena apakah yang dapat Diberikannya Sebagai ganti nyawanya Karena nyawa kita Itu Tidak Ternilai Sudah saya katakan Tubuh manusia itu Sudah Merupakan Benda yang Paling mahal Yang tubuh kita ya Kalau kita Mau Membuat Satu Tubuh yang Berfungsi seperti Tubuh kita ini Beberapa triliun Itu gak bisa Seperti mata Jantung Dan sebagainya Paru-paru Tidak ada Sampai saat ini Manusia bisa Membuat Satu organ tubuh Manusia Seperti yang kita Dengar Seringkali Kalau jantungnya Mau dicangkok Di Amerika Sudah dicoba Dengan jantungnya Babi Tapi gagal Ginjal juga ya Diganti dengan Ginjalnya Babi Belum bisa Sukses Kalau mau Ganti ginjal Harus Ambil ginjal Manusia Dicangkokkan Tidak ada Cara lain Jadi tubuh kita ini Adalah Ciptaan Tuhan Yang paling mahal Bukan rumah Bukan mobil Dan sebagainya Tetapi yang lebih mahal Dari tubuh manusia Adalah apa? Rohnya Roh Karena roh manusia itu Kekal Tubuh ini Sementara Kalau kita percaya Yesus Nanti akan diberi Tubuh yang mulia Bukan tubuh yang seperti ini Yang bisa sakit Ya grafik orang Tetap begini kan Grafiknya apa? Jadi grafiknya Begini Ini tengah-tengahnya berapa? Kurva normal Umur berapa? Jadi kalau kamu hidupnya Sekarang masih 20 Ke atas Terakhir itu 40 Setelah itu Turun Turun Sampai Ya orang itu Pelan-pelan ya Tubuhnya Shutdown Shut Shutdown Tubuh kita itu Satu saat akan Shutdown loh Saya belajar dari Doktor To Dia mengatakan Shutdown itu bisa saja Paru-parunya dulu Begitu paru-parunya sudah gagal Yang lain-lain Walaupun masih normal Enggak bisa Langsung Langsung semua stop Tergantung mana yang dulu Dia mau stop Ingat ya Jadi kita lihat ya Tubuh manusia Tetapi Jangan lupa Roh manusia itu kekal Nah mengapa manusia berharga? Karena roh kita diciptakan Sesuai dengan gambar dan rupa Allah Kenapa? Pelayanan kita di sekolah Kristen Calvary Menjadi sangat penting Menjadi yang paling penting Karena di tangan kita Di hadapan kita Di hadapkan manusia Yang bisa percaya Yesus Atau dia menolak Yesus Tergantung kamu Mau gak? Jadi saksi yang baik Menuntun anak-anak Bukan menjadikan mereka itu Pandai loh Itu bukan yang utama Yang utama adalah Mereka harus Sungguh-sungguh Mengenal Tuhan Yesus Jadi kalau mereka Mengenal Tuhan Yesus Bagaimana? Mereka akan Bersama-sama kita Di dalam kerajaan Allah Sampai selama-lamanya loh Terus murid tuh ingat Eh guru saya ini loh Yang dulu Betul-betul Mengingatkan saya Tentang Yesus Dan saya akhirnya Percaya Yesus Dan dia bagaimana? Hidup kekal Bersama kita Di surga selama-lamanya Kalau enggak Dikatakan tadi kan Apa gunanya Memperoleh seluruh dunia Apa gunanya Memperoleh seluruh ijasa S1, S2, S3, S7, S3 Tapi ya kehilangan Nyawanya Dia enggak percaya Yesus Tapi kalau kita ya Diberi kesempatan Menjadi saksi Dan mereka bisa mengenal Yesus Bagaimana? Kita lihat di ayat 38 Sebab barang siapa malu Karena aku Dan karena perkataanku Di tengah-tengah Angkatan yang tidak setia Dan berdosa ini Putra manusia pun Akan malu Karena orang itu Apabila ia datang Kelak Dalam kemuliaan Bapaknya Diiringi Malaikat-malaikat kudus Nah waktu Yesus Datang kedua kali Dia akan datang Bersama Dengan malaikat kudusnya Di Angkasa Dan kita Yang percaya Akan di Beri tubuh mulia Untuk naik ke sorga Bersama Yesus Dan di bumi ini Ada tujuh tahun Sengsara besar Sehingga di bumi ini Tulah demi tulah Dan yang mati di bumi ini Separuh manusia Kalau sekarang 8M Maka 4M manusia yang mati Covid itu Kecil Sangat-sangat kecil Kamu baca wahyu Nah kenapa datang bersama malaikat Karena malaikat inilah Yang nanti Akan menghukum dunia Dan Setan Kita gak berkuasa Melawan setan Nerojahat Hanya Yesus Yang datang Di angkasa Yang bisa Menghakimi Menghukum Manusia berdosa Berikutnya Subtema 2 Bagaimana kita Mengambil langkah Menjadi murid Yesus Jadi kita Setelah percaya Yesus Kita jangan lupa ya Kita harus Menjadi murid Yesus Menjadi murid Yesus Itu sampai kapan ya Kira-kira Sampai kapan Saudari Christi Ada tamatnya gak Kenapa gak ada tamatnya Mesti ya Kenapa jadi murid Yesus Itu gak pernah Tamat gitu Hanya ketemu Karena Allah itu Tidak terbatas Apa Jadi gak akan selesai Kita belajar tentang Allah Ngerti ya Kalau ilmu Ya terbatas Kalau selesai Ya bilang selesai Tapi kalau Belajar tentang Tuhan Itu selama-lamanya Gak pernah selesai Nanti di surga pun Kita akan belajar Nah kalau kita lihat disini Langkah-langkah Apa yang harus kita ambil Untuk Menjadi murid Yesus Tadi sudah disinggung Menyangkal diri Artinya manusia lama kita Bersama Napsu lama Harus disalipkan Itu yang pertama ya Harus mati Yang kedua Memikul salip Ya selain kita bersedia mati Demi nama Yesus Kita juga bersedia apa Menderita Demi nama Yesus Menderita demi nama Tuhan Yesus Nah kemudian kalau kita lihat Ya yang ketiga Ya kita meninggalkan Ya manusia lama Untuk Mengikut Yesus Sesuai dengan Apa yang Tuhan Yesus Inginkan Ya kita Menjadi muridnya itu Seperti apa Karena dia punya Planning untuk Kita masing-masing Mari kita lihat Pernyataan Paulus ya Di Filipi 38 Halaman 106 Paulus Yang dulu namanya Saulus Dia adalah pemimpin Agama Yahudi Yang sangat berhasil Ketika dia masih muda Tapi setelah itu Dia mengatakan apa Mari kita baca Malahan segala sesuatu Ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada Semuanya Dan oleh karena Dialah Aku telah melepaskan Semuanya itu Dan menganggapnya Sampah Supaya aku Memperoleh Kristus Kita harus ingat ya Kalau kita Dapat belajar ya Firman Tuhan Itu adalah Hal yang paling baik Ya Yesus katakan Kepada Martha Bahwa yang Maria Lakukan untuk Mendengarkan kata-kata Yesus Itu tidak akan Pernah lagi Diambil Dari Maria Mengerti ya Apa yang kamu Pelajari dari Firman Tuhan Dan kamu ingat Kamu mengerti Itu selama-lamanya Ada pada diri kita Kemudian yang keempat Mengikuti Yesus Artinya Melangkah Mengikuti Langkahnya Yesus Kemana pun Yesus melangkah Kita di belakangnya Hanya ikut I Ikut Ada lagu Yang terkenal di India Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Ku tak gentar Ku tak gentar Ya ini lagu orang Di India loh Ya ada kesaksian Sebenarnya lagu ini Sangat Sedih ya Latar belakangnya Karena ada orang India Yang percaya Yesus Karena dia percaya Yesus Dia diancam ya Kalau kamu tetap Ya mau ikut Yesus Maka Istrimu mati Dia bilang Mengikut Yesus Keputusanku Terus sekali lagi ya Istrinya dibunuh Dia tetap mengatakan Mengikut Yesus Keputusanku Ku tak gentar Anaknya dibunuh Ya Jadi Mengikut Yesus itu Bukan kata-kata Yang main-main Harus Kalau Tuhan izinkan loh Kalau dia tidak izinkan Satu helai rambut pun Tidak akan lepas Ingat ya Kalau dia i Izinkan Nah Kemudian yang kelima Hidup kita itu singkat Kenapa singkat? Karena kita tidak tahu Apa yang terjadi Kalau kita mau ya Menjadi murid Yesus Mengikut Yesus Kapan? Saat ini juga Kita tidak boleh bilang Oh Tunggu Tunggu nanti Saya sudah menjadi Seperti ini Seperti ini Baru saya mau Sungguh-sungguh Mengikut Yesus Tidak bisa Kemungkinan besok Kita tidak ada kesempatan Tomorrow Maybe Too late Ingat baik-baik ya Kemungkinan besok Sudah tidak ada kesempatan Ya banyak orang ya Diberi kesempatan Mau tidak kamu melayani Mau tidak kamu melayani Oh tidak mau Saya mau jadi ini Saya mau jadi itu Saya mau jadi ini Jadi itu Ini itunya tidak pernah jadi Akhirnya dia tidak pernah melayani Tuhan Tapi kalau kita diberi kesempatan Mau Ya diminta melayani Kita lakukan Kita apa? Lakukan Ya karena apa? Tuhan Yesus pasti ya Bagaimana? Tidak pernah merugikan orang yang mau melayaninya Tidak pernah Merti? Kalau kita lihat disini Tuhan Yesus mengatakan Lihat aku berdiri di muka pintu Ya lubuk jantungmu loh Mengetuk-ngetuk Jikalau ada orang mendengarkan suaraku Dan membuka pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Kenapa disut makan ya? Tadi kita baru makan ya Makan itu artinya Kita Mengikat perjanjian Dengan Yesus Apa artinya makan? Mengikat Perjanjian dengan Allah Jadi kalau orang Ya zaman dulu Dia sudah Setuju kontraknya Ditanda tangani Ya Ikatan ditanda tangani Maka mereka itu Akan akhiri dengan makan bersama Apa? Makan? Makan bareng Bersama Seperti di gereja Sakramen perjamuan Tuhan Acaranya apa? Makan apa? Roti tak ada lagi Minumnya? Anggur Kenapa? Itu kita mengikat perjanjian loh Dengan siapa? Dengan Tuhan Bahwa dia akan menyelamatkan kita Dan kita mau hidup Untuk Tuhan Yesus Menantikan dia datang Paham ya? Kalau kamu ditanya Kenapa orang nikah Ngundang orang makan? Karena suami istri Sudah sama-sama Mengikat Perjanjian Ni Anika Ini artinya Yesus masuk Dan makan bersama kita Kemudian yang terakhir Apa Keuntungan Mengikut Yesus Dan apa Yang terjadi Nah kalau kita Mengikut Yesus Kita harus meninggalkan Kesenangan dunia Jelas ya Yang tadi kita sebut Picacu dan sebagainya Itu harus kita Tinggalkan Nah menjadi guru Itu baiknya apa? Dibandingkan menjadi Katakanlah Politikus Guru Saya rasa ya Tidak pernah Berbohong Pada muridnya Betul enggak? Iya kan? Guru bisa dari Awal sampai akhir Dengajar Tanpa ada bohong Semuanya kebenaran Secara ilmu Secara firman Itu guru loh Nah Tetapi Misalnya orang jadi sales Barang ini Ayo Harganya sekian loh Nah bohong-bohong dia Itu ada bekas sales tuh Iya kan? Jadi kalau kita lihat ya Menjadi murid Yesus Kita lihat ya Yang paling cocok sebenarnya Guru loh Guru Bisa jujur Ya Anak-anaknya malah Memang diajar jujur Enggak boleh nyontek Enggak boleh sebagainya Kalau gurunya bagus Keluarganya bagus Negaranya bagus Itu yang pertama ya Yang kedua Kalau kita lihat Mengikut Yesus Bisa saja Kita kehilangan kawan Kenapa? Waktu kita sebelum percaya Yesus Bisa saja ya Kawan-kawan kita itu Bagaimana? Kawan judi Kawan ya Melakukan hal-hal yang gak baik Kalau kita percaya Yesus Kita gak bisa lagi Berkawan dengan mereka Paham ya? Karena kalau kita tetap Berkawan mereka Mereka akan Mempengaruhi kita Paham? Termasuk misalnya Saudara kandung kita juga Kalau kita percaya Yesus Orang saudara kandung kita Tidak percaya Yesus Kita harus jadi saksi yang baik Mengerti ya? Jangan sampai Kita tidak pengaruhi dia Malah dia pengaruh sama kita Kehilangan kawan dan saudara Kenapa? Saudara Karena kita sudah punya Yesus punya firman Tuhan Pasti beda dengan orang Yang tidak percaya Dan tidak punya firman Tuhan Orang yang tidak percaya Apa sih Tujuan hidupnya? Apa? Duit Kalau kamu baca ya Seluruh postcase Seluruh berita Semuanya tentang apa? Uang Semua ukuran dunia ini uang Seperti misalnya Indonesia Mau jadi Indonesia Ukurannya apa? Uang Uang apa? Kalau nanti tahun 2045 Rakyat Indonesia Akan bisa terima Uang Satu tahun Sekian ribu Dolar Amerika Ya kan? Ukurannya apa? Nah selalu uang Itu dunia loh Tapi kalau kamu percaya Harus kita tinggal Kalau kita mati Bisa gak orang mati Bisa gak orang mati bawa uang? Bisa gak orang mati bawa cinta? Ayo Pertanyaannya Uang gak bisa dibawa kan? Kasih? Bisa gak? Orang udah mati? Bisa Contohnya orang kaya mati Dia bawa cinta pada saudaranya Dia bilang sama Abraham Abraham Tolong ya Bapak Abraham Kamu melakukan itu Upahmu besar di mana? Di surga Tiga Kita akan dimerdekakan dari dosa Itu keuntungan kita percaya Yesus Nah bahkan kita bisa sharing ya Kelebihan kita kepada orang lain Seperti Roma 8 ayat 14-16 Mari kita baca Maka hendaklah sekarang Ini kelebihan kamu Mencukupkan kekurangan mereka Agar kelebihan mereka Kemudian mencukupkan kekurangan kamu Supaya ada keseimbangan Seperti ada ditulis Orang yang mengumpulkan banyak Tidak berkelebihan Dan orang yang mengumpulkan sedikit Tidak berkekurangan Syukur kepada Allah Yang oleh karena kamu Telah mengaruniakan kesungguhan Yang demikian juga Dalam jantung titus Untuk membantu kamu Jadi kata sharing ini Dalam bahasa Ibrani Adalah zadik Dari kata zadik Kita dapatkan sedekah Sedekah itu artinya Guru yang sudah punya ilmu Dia membagikan ilmu Kepada yang Anak-anak yang masih Cete ilmunya Sharing ya Sedekah Aldir ya Allah memberi kita dulu Supaya kita Punya kelimpahan Untuk disiarkan pada orang Setelah itu Ada juga orang Sharing sama kita Karena di gereja kan Kita sebagai murid-murid Yesus Masing-masing kita punya talenta Yang bisa saling melayani Seperti poin keempat Dalam poin keempat Dalam poin keempat Matius 19 Dan setiap orang yang Karena nama Tuhan Yesus Meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki Atau saudaranya perempuan Bapaknya atau ibunya Anak-anak dan ladangnya Akan menerima Seratus kali lipat Dan akan memperoleh Hidup yang kekal Artinya kalau kita Sudah percaya Yesus Kita melayani ya Di sekolah Kristen Kita memiliki ya Saudara-saudari Di dalam Yesus Paham ya Lebih banyak daripada Saudara-saudari kita Sekandung Ada kesaksian dari Seorang saudara Yang Anaknya sekarang Sudah kelas 2 ST Dia mengatakannya Dia setelah percaya Yesus Walaupun ya Secara Kekeluargaan dia Ada Keluarganya yang Tidak serang sama dia Tapi dia bilang Dia mendapatkan Lebih banyak Saudara-saudari Di gereja Yang lebih baik Daripada Saudara-saudari Sedarah daging Dengan dia Ingat ya Jadi Kita Adalah Saudara-saudari Dalam Yesus Diberi Upah Seratus kali lipat Artinya Kalau kita sudah jadi Anak Tuhan Semua orang Percaya adalah Saudara-saudari kita Dalam Tuhan Yesus Bahkan yang terakhir Kita Mendapatkan Hidup yang gekal Yang terakhir Resikonya Menjadi Murid Yesus Kita akan Menghadapi Bagaimana Pencobaan Bahkan Penganiayaan Karena Yesus Juga Dianiaya Dalam Yohanes 16 Tiga-tiga Semuanya itu Ku katakan Kepadamu Supaya kamu Beroleh damai Dalam aku Dalam dunia Kamu menderita Penganayaan Tetapi Kuatkanlah jantungmu Aku telah Mengalahkan Dunia Kemudian Dalam Kitab Jakobus Satu-dua-belas Berbahagialah orang Yang bertahan Dalam pencobaan Sebab apabila Ia sudah Tahan uji Ia akan Mendapatkan Atau menerima Mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah kepada Barang siapa Yang mengasihi dia Jadi Dua ayat Menutup Mari kita baca Sama-sama Dari Satu Petrus Lima Empat Dan Wahyu Dua Sepuluh Halaman Satu Kosong Tujuh Satu Dua Tiga Maka Kamu Apabila Gembala Agung Datang Kamu Akan Menerima Mahkota Kemuliaan Yang tidak Dapat Layu Hendalah Engkau Setia Sampai Mati Dan Aku Akan Mengaruniakan Kepadamu Mahkota Kehidupan Jadi Kita Sudah Belajar Tentang Menjadi Murid Yesus Kata Murid Itu Dalam Bahasa Inggris Adalah Disciple Dari Kata Ini Kita Dapatkan Kata Discipline Kata Apa Discipline Kalau kita Menjadi Murid Tentu Saja Yang Kita Ucapkan Adalah Kata Kata Dari Guru Kita Yaitu Tuhan Yesus Yang Yang Di Alkitab Alkitab Perjanjian Baru Dipanggil Sebagai Rabbi Kalau Bahasa Indonesia Menterjemahkannya Hanya Sebagai Guru Tapi Terjemahan Yang Lebih Literal Guruku My Teacher Kalau Kamu Menjadi Guru Kamu Ditanya Siapa Guru Kamu Guru Saya Adalah Siapa Tuhan Tuhan Yesus My Teacher Kita Tutup Dengan Satu Ayat Penutup Yesaya 5 0 Ayat 4 Ini Yang Harus Kita Selalu Ingat Kita Bukan Hanya Sebagai Murid Yang Belajar Tapi Kita Bisa Menggunakannya Kesempatan Kita Untuk Mengajar Ayat 4 Kita Baca Yesaya 5 0 Ayat 4 3 2 1 Tuhan Allah Telah Memberikan Kepadaku Lidah Seorang Murid Supaya Dengan Perkatan Aku Dapat Memberi Semangat Baru Kepada Yang Letih Lesu Setiap Pagi Ia Mempercajam Pendengaranku Untuk Mendengar Seperti Seorang Murid Jadi Jelas Kita Menjadi Sekarang Disebut Guru Tapi Sebenarnya Kita Murid Murid Yang Terus Belajar Dengan Yesus Sehingga Kita Menjadi Bagaimana Penyambung Lidah Tuhan Yesus Kepada Anak-anak Yang Tuhan Telah Percayakan Kepada Kita Dan Kalau Kita Lakukan Dengan Setia Saya Percaya Tuhan Akan Memberkati Pelanan Kita Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Kami Di Surga Kami Berterima Kasih Untuk Persekutuan Dari Para Hambamu Dan Para Guru Di Siang Hari Ini Selain Kau Memberikan Kami Makanan Jasmani Kami Juga Diberi Yaitu Makanan Rohani Kami Tahu Guru Kami Adalah Tuhan Yesus Kristus Sehingga Kami Dapat Menjadi Murid Yang Setia Yang Terus Belajar Tuhan Yesus Sehingga Kami Dapat Mengajar Siapapun Yang Ada Di Hadapan Kami Supaya Semua Mereka Bisa Menjadi Murid Yesus Dan Kami Dapat Menjadi Murid Murid Tuhan Yesus Yang Berkenan Pada Engkau Tolonglah Hidup Kami Ya Bapak Ampunilah Segala Kekurangan Dan Dosa Kami Kami Serahkan Hidup Kami Kelamping Pimpinan Engkau Dalam Nama Tuhan Yesus Amin